Intro Oke, sekarang ngerjainya seperti apa? Seperti ini Oke, ini cara mengerjainya soalnya ya Soal yang tadi ya Ini soal yang tadi, ini cara mengerjakannya Oke Integral dari 8x Dikali dengan akar pangkat 4 2x-6 dx Sehingga disini kita tahu bahwa Ini adalah U nya Oke, ini adalah U nya Sehingga langkah selanjutnya adalah Kita misalkan U nya U nya adalah akar pangkat 4 Dari 2x-6 Itu U nya Sehingga langkah kemudian Kita mau menghilangkan akar pangkat 4 nya Caranya bagaimana? Caranya U nya dipangkatkan 4 U nya Jadi pangkat 4 ini Enaknya ya Lari ke sini Sehingga jadi U pangkat 4 Di sini 2x-6 Oke Nah Kemudian setelah ketemu seperti ini Apa yang kita cari? Yang kita cari adalah x X ini yang kita cari Sehingga kemudian X ini kita cari Berarti kan Minus 6 nya gak kepake Bahasa saya seperti ini adalah Bahasa biar Anda lebih mudah ngerti Itu aja sebenarnya Oke Sehingga minus 6 Saya lempar ke sini ya Saya lempar ke sini Ini kan minus Kalau dilimpar ke sini Berarti kan jadi Plus Gitu ya 6 Gitu Oke Nah kemudian Jadi 2x sama dengan U pangkat 4 plus 6 Itu kan jadinya Karena ini udah dilempar ke situ kan Sehingga 2x sama dengan U pangkat 4 plus 6 Nah X nya apa? X nya kan berarti U pangkat 4 Ini kan 2 Ini perkalian ya Kalau dilimpar ke kanan Berarti kan jadi pembagian Jadi U pangkat 4 per 2 Ditambah 6 per 2 Jadi setengah U pangkat 4 Ditambah 6 dibagi 2 Sama dengan 3 Nah ini adalah X nya Oke Ingat ya langkahnya Ada persamaan Anda harus tahu Mana U nya Nah dari U Ini kita mencari nilai X nya Oke Setelah X ketemu Kita tinggal mencari DX nya DX nya dapat dari mana? Dari turunannya ini Setengah U pangkat 4 Diturunkan kan berarti Jadi setengah Ya Dikali dengan U pangkat 4 Berarti kan jadi 4 U pangkat 3 Gitu ya Plus 3 Plus 3 kan diturunkan Jadi 0 ya Setengah dikali 4 U pangkat 3 Berarti kan jadinya 2 U pangkat 3 Nah Ini sama dengan DX nya Sehingga nanti DX yang disini Akan diganti dengan ini Oke Nah persamaannya Kan berubah menjadi 8 Dikali Setengah U pangkat 4 plus 3 Ini dari mana? Dari X ini X nya ini kan lari kesini Nah Lari kesini Karena apa? Karena ganti ini nih X ini kan diganti Nah sedangkan yang ini apa? Yang ini adalah U Oke Kemudian ini DX DX nya apa? DX nya ini Nah ini lari kesini DX nya ini 2 U pangkat 3 DU Sehingga hasilnya menjadi Integral Setengah U pangkat 4 plus 3 Yang ini Sama ini ya Yang ini Sama ini Sama ini Dikalikan dulu 8 Dikali U Dikali 2 U pangkat 3 8 Dikali 2 Sama dengan 16 Ini ya U Sama U pangkat 3 Berarti jadinya U pangkat 4 Ada yang bingung? Kalau bingung Anda bisa nanya di Group WA Atau di Classroom ya Biar Anda lebih Ngerti lagi nanti Oke Kemudian Ini menjadi Langkah selanjutnya Ini tinggal dikalikan yang ini Ini dikalikan yang ini Ini dikali yang ini Berarti setengah Dikali 16 Itu 8 Nah U 4 U 4 Berarti disini U 8 Kemudian 3 kali 16 Itu 48 Di sini U pangkat 4 Di U Nah Kalau sudah selesai Seperti ini Tinggal nanti kita Selesaikan aja Menjadi 8 dikali Ini kan jadi Sember 1 per 9 U 9 48 Gali 1 per 5 U pangkat 5 Sehingga hasilnya Ini Ini hasilnya Disini emang Sengaja Tidak saya Beri batas bawah Dan batas atas Karena saya Yakin Anda Sudah tahu Gimana cara Mengerjakan Batas atas Batas bawah Nanti Akan ada Soal selanjutnya Ini latihan soalnya Ya Oke Latihan soal Silahkan Anda kerjakan Ini kelihatannya Agak susah Kayak ribet Seperti itu Tapi sebenarnya Gak Gampang saja Jangan lupa Dikerjakan Buat latihan Jangan khawatir Nanti Jawabannya Akan saya berikan Di Classroom Ya Silahkan Dicoba Dicoba